Intro By the way guys, sebelum gue lupa Misalnya kalian suka nonton video-video gue Jangan lupa untuk klik Bell icon atau lonceng ini Agar kalian bisa tau segera setiap kali Gue upload video yang baru Thank you and have a good day Hey what is up Youtube, gue Brodibalo Dan dalam video kali ini gue bakal membahas Sesuatu yang gue rasa bisa membantu Banyak dari kalian Yang kesulitan menahan rasa lapar Saat lagi mau fokus Diet, cutting, membakar lemak Dan lain-lain Oke so I think by now kalian semua udah tau Kalau gue tuh paling sering ngomongin tentang kalori Dan memang ini satu-satunya cara Untuk membakar lemak Harus ada defisit kalori Misalnya kalian sudah menerapkan prinsip defisit kalori Tapi mungkin lapar Laper, terus susah fokus Susah fokus, susah kerja Gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa main juga Dan ujung-ujungnya jadi makan lebih banyak So dalam video kali ini gue pengen membahas Tips-tips from a scientific point of view On menahan rasa lapar And of course Tips-tips ini adalah tips yang aman Yang bisa dilakukan siapapun Gak butuh beli produk apapun yang aneh-aneh First tip untuk menahan rasa lapar Kunyah makanannya Coba lebih pelan Mungkin lo pernah denger Pas lagi kecil dibilangin Nak, makannya jangan cepet-cepet Pelan-pelan Dan ini ada benernya Mungkin lo pernah denger ada yang bilang Kalau mengunyah makanan kunyah 32 kali sebelum ditelen Ya, ada benernya Pertama kalau kita mengunyah makanan lebih Itu akan lebih memproses makanannya Agar nanti saat kita telan Menyerap gizinya lebih gampang Bukan cuma itu Saat mengunyah kita juga mencampur Makanan dengan seliva Ini juga memproses penyerapan gizi Agar lebih efektif Seliva apaan bro? Seliva tuh ludah bro Not just that Ada sebuah studi Yang melihat Eating patterns Atau eating behaviors Kebiasaan makan Dan mereka menemukan bahwa Orang-orang yang obesitas Atau overweight Itu biasanya makannya lebih cepet Jadi mereka makan Cepet langsung ditelen Tanpa mikir And of course Kalau kayak begitu Kalori bisa masuk lebih cepet Dibandingin orang yang makannya pelan-pelan But yes Chewing your food Atau mengunyah makanan lebih pelan Sabar Maybe 32 kali Itu akan membantu kita Untuk merasa kenyang lebih cepat Ada satu hormon yang harus kita bahas Yaitu Grelin Grelin seringkali disebut Hunger hormone Hormon yang bikin lapar Semakin banyak ada grelin dalam tubuh Semakin lapar kita berasa Dan setelah kita makan Otak akan memberikan sinyal Untuk menurunkan jumlah grelin Dan proses ini butuh waktu Jadi kalau kita makannya Sabar Kunyah dengan pelan-pelan Otak akan meregulasikan jumlah grelin Dan kita akan merasa lebih kenyang Kalau kita makannya kayak orang yang sabar Nggak buru-buru Tips kedua Makan makanan yang lebih bikin kenyang Kalau kita ngomongin soal makanan yang bikin kenyang Kita harus ngomongin sebuah prinsip yang disebut Setayati Index Setayati Index adalah Metode pengukuran Dimana kita bisa tahu Jenis-jenis makanan mana Yang paling bikin kenyang Dan tentu saja nomor satu Yang setayati Indexnya paling tinggi Yang paling bikin kita kenyang Adalah lean protein Pokoknya kalau ngomongin protein itu pasti berguna banget Bukan cuma bikin otot Tapi juga paling bikin kenyang Dan saat gue ngomongin protein Gue ngomongin aja jenis-jenis protein itu yang rendah lemak ya Jadi protein yang kandungannya tinggi Tinggi protein Tapi rendah lemak Contoh paling gampang misalnya dada ayam Selain protein juga pilih makan makanan seperti Oats Yang tinggi karbohidrat kompleks Dan serat atau fiber Makanan-makanan seperti ini Itu tuh memiliki setayati index lebih tinggi Jadi kalau kita banyak makanan yang kayak begini Itu akan lebih gampang membuat kita merasa kenyang Sebaliknya makanan-makanan dengan setayati index paling rendah Adalah makanan-makanan yang bisa dibilang Junk food Yang gorengan-gorengan parah Dan yang manis-manis Makanan yang kalorinya tinggi Dan nggak bikin kenyang Tips ketiga Makan paling banyak Di waktu kalian paling lapar So setiap orang itu beda Gue secara pribadi Bisa bangun tidur Cuma ngopi doang Nggak makan apapun Kerja Balas-balas email Terus latihan fisik Pulang ke rumah Cuma minum sedikit protein Makan sedikit protein Dan gue nggak bakal lapar Jadi gue nggak makan banyak dari pagi Sampai siang atau sore Tapi gue Lapernya di malam hari Jadi gue sengaja mengatur Malam hari itu bisa makannya dua kali yang besar Dan ini tips untuk kalian Tidak ada yang tahu badan kalian lebih dari diri kalian sendiri Coba jujur dan tanyakan Gue tuh paling lapar jam berapa ya? Lalu saat mengatur pola makan Atur supaya lo makannya paling banyak di jam itu Mungkin di jam-jam yang lo nggak lapar Sengaja makannya yang lebih sehat Atau mungkin cuma makan buah sama protein doang Kalau kalian mengatur supaya makannya paling banyak di waktu-waktu di mana kalian paling lapar Tentu saja menahan rasa lapar akan lebih mudah Tapi bro, kalau gue lapernya dari pagi, siang, sore, malam, hari gimana? Nah kalau kayak gitu artinya lo memang kurang disiplin saja Or maybe Just maybe Tip keempat Mungkin kalian defisit terlalu parah Memang bener, mungkin kalau misalnya kalian selalu lapar Bisa jadi kalian memang kurang disiplin Tapi bisa jadi juga Kalian selalu merasa lapar itu karena kalian defisit kalorinya terlalu ekstrim Gue selalu saranin semua orang Semua clients gue saat mengikuti proses fat burning Itu bakar kalorinya hanya T-D-E-E dikurangin 500 setiap hari So basically ini artinya adalah makan kurangin 500 kalori dari kebutuhannya Kalian butuh energi untuk melakukan aktivitas fisik Energi itu dikurangin 500 Dan kalian makan segitu aja Setiap hari Agar bisa membakar lemak Kalau setiap hari lo kekurangan energi 500 kalori Dalam satu minggu lo kekurangan energi 3500 kalori Dan coba kita lihat sebuah gambar ini yaitu Satu pound of fat Satu pound itu kurang lebih 0,3 sampai 0,4 kg Lemak sebanyak satu pound Kalau dikonversikan jadi energi itu 3500 kalori Dan angka itu berasal dari sini Kalau kita dalam satu minggu Devisit kalorinya 3500 Secara teori harusnya akan berkurang 1 pound of fat Tentu saja ini tidak 100% benar Hanya gambaran kasar Tapi ini adalah metode bakar lemak yang paling standar Dan tidak ekstrim Dan harusnya tidak membuat sengsara Kalau kalian defisitnya lebih dari 3500 setiap minggu Devisitnya setiap hari mungkin lebih dari 500 Bisa defisit 1000, 2000 sehari Ya terang aja lo bakal kelaperan Kalau lo lapernya terlalu parah Percuma, bahaya Yang ada mungkin ototnya mungkin malah bakal nyusut Kemungkinan sakit jadi lebih tinggi So my advice is Devisit kalorinya jangan terlalu parah Incur supaya defisitnya hanya 500 saja setiap hari Ini sudah bagus Proses bakar lemak itu butuh waktu Gak ada yang instan Tip kelima Frekuensi makan Berhubungan kebetulan sekarang lagi bulan puasa Dalam pengalaman gue bicara dengan klien Ada beberapa orang yang memang lebih gampang Mengikuti peraturan diet Dan menahan rasa lapar Itu saat diberikan peraturan yang simple Contoh paling gampang Intermittent fasting Misalnya kita membuat peraturan yang simple Oke Gue cuma bakal makan dari jam 12 sampai jam 8 Mungkin itu bisa jadi strategi gampang Agar kalian bisa menahan rasa lapar dengan mudah Asal tau pagi gak makan Jam 12 sampai jam 8 boleh makan Beberapa orang memang bisa berfungsi lebih efektif seperti itu Mengatur frekuensi makanan sesuai dengan kehidupan masing-masing Tapi mungkin kalian juga tipe orang yang lebih bisa menahan rasa lapar Kalau frekuensi makanannya ditingkatkan Mungkin makan 5 kali sehari Sarapan Nyemil Makan siang Nyemil Lalu makan malam Kalau kalian tipe orang yang lebih bisa menahan rasa lapar Semakin banyak kalian makan tapi sedikit-sedikit Ya coba makan 5 kali sehari Boleh lebih Kalau kalian tipe yang makannya lebih enak Kalau makannya banyak sekaligus Kayak gue Bisa coba intermittent fasting Tapi ingat ujung-ujungnya kalori Ada defisit atau enggak Kalau gak ada defisit Gak bakal turun beratnya Dan tip terakhir yang menurut gue paling menarik Latihan fisik Latihan fisik itu menahan rasa lapar Balik lagi tadi kita di awal ngomongin hormon ghrelin Hormon yang bikin lapar Dan saat gue ngomongin hal-hal seperti hormon Ini hanya gambaran singkat aja Gue sengaja ngomongin ghrelin doang Biar gak terlalu bikin bingung Ada banyak lain yang penting Seperti GLP Atau glukogon-like peptide Atau PYY Dan right now let's just talk about ghrelin Latihan fisik Itu menurunkan sensitivitas tubuh kepada hormon ghrelin Ingat tadi gue bilang hormon ghrelin bikin lapar Semakin banyak hormon ghrelin Semakin lapar tubuh Kalau kita latihan fisik Sensitivity tubuh terhadap ghrelin menurun Jadi walaupun ghrelin jumlahnya masih sama Karena kita latihan fisik Perasaan laparnya akan berkurang Karena tubuh tidak bisa respons ke ghrelin sekuat itu Studi ini menunjukkan bahwa latihan fisik Terutama aerobic exercise Seperti jogging Latihan kardiofaskuler Itu bisa menahan rasa lapar Dan strateginya yang bisa disesuaikan untuk kalian Kalau lu tipe yang pagi-pagi suka lapar Latihan fisik di pagi hari Kalau lu suka laparnya di malam hari Latihan fisiknya di sore hari Ini akan membantu menahan rasa lapar Bukan berarti kalau lu latihan fisik Bakal merasa kenyang dan tidak lapar seharian Misalnya latihan fisik di pagi hari Memang bener Mungkin pagi-paginya gak terlalu lapar Satu hal yang butuh disadari Kalau latihan fisik Itu menahan rasa lapar dalam jangka pendek Katakan 2-3 jam Tapi kalau lu paginya latihan Biasanya malamnya jadi laparnya bukan main Sebaliknya kalau misalnya latihan sore atau malam hari Mungkin besoknya di pagi harinya jadi lebih lapar Karena gimana pun juga Latihan fisik itu membutuhkan energi Dan tubuh kita akan memberikan Adjustments yang sesuai Agar memenuhi kebutuhan energi itu Latihan fisik bisa menahan rasa lapar Kalau digunakan secara pintar Jangan mikir kalau lu latihan fisik pagi hari Bakal seharian gak lapar sama sekali That's it guys Semoga video ini bisa membantu Jangan lupa untuk klik like And subscribe This is Brody Balos signing off And don't forget to stay strong And question everything Sub indo by broth3rmax selamat menikmati